oke youtube what's up semuanya balik lagi sama saya andreselatan disini dan kalian mungkin udah pada tau ya kemarin-kemarin gue itu rencana kagak mau nge-pull topas dan mungkin sekarang ada beberapa dari kalian yang bakal bilang gue ngebadut dikarenakan gue sekarang ada topas oke jadi gue langsung kasih tau aja ya kenapa gue bisa dapet topas ini jadi sebenernya gue itu kagak mau nge-pull topas ya kemarin itu posisi gue red on di gepard di pt kayak 10 gitu habis red on gue dapet gepard kan gue ada nge-pull 10 kali ya 10 kali di eventnya si jingliu karena gue pikirkan kemarin siapa tau ada e1 gitu kan cuma karena ada karakter baru nih si gwinafen gitu kan yang karena gue punya kafka dan gue belum ada tim yang mau gue build bareng kafka makanya gue pikir gue ambil deh si gwinafen e1 e0 aja udah cukup menurut gue ya karena ya bikin karakternya dulu aja nanti kalau mau dipake kapan-kapan bisa gitu tapi waktu gue pull itu sekitar ini kan waktu masih di bannernya jingliu tuh nah disini gue pull nih karena itu kayak pt8 gitu jadi gue naikin jadi pt10 biar nggak 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 susah ngitung nih gue pull nih 1 kali multi cedess gitu eh keluar si anjing si anjing malah keluar padahal gue emang sengaja kan ngarepnya itu red on gue mungkin mau pull huo huo atau mungkin mau pull run mei tapi si anjing malah keluar itu ada posisi 20 tiket nih masih ada 10 kan gue juga pull juga dikarenakan karena kan kemarin kan tanggal 1 nih tanggal 1 itu kan gue eh bukan gue toko kan pada apa itu namanya restock nih mau tiket gratisan tiket limited tiket apa itu kan butuh apa tuh apa itu yang kristal biru itu buat dipake dan cuma dapet dari warp makanya gue pikir ya udahlah yang penting gue warp dulu beli semua yang penting baru apa itu namanya baru kita lihat udah semoga sih nggak dapet tapi ternyata nggak dapet nah posisi masih ada 10 tiket nih sisanya nih cedess gue teken sekali multi lagi keluar si bronya iya si bronya malah keluar dan sekarang kalau kalian mau tau itu posisi bronya gue itu gimana bronya gue ini E2 gue cuma butuh 2 lagi kalau sih lama ya kalau bisa sih jangan terlalu cepet ya karena gue nggak mau kalah 50-50 terus tapi kalau kalah sih gue ngarepnya bronya nah jadi disini di E4nya bronya itu dia bakal ada follow up attack nih lumayan nih 1 turn 1x follow up attack kan jago nih maka dari itu gue putuskan buat ngebuildnya ngebuild si topas relicnya sih gue pake relic sampah semua ya ini ya karena emang kagak penting-penting banget ya dan juga gue dapet info bakal ada relic baru yang mendukung follow up attack di next patch makanya gue kagak build dulu buat kalian ya yang ada topas ya jangan buru-buru di build karena nanti bakal ada relic yang OP untuk topas ini kan sampah nih ya ini oke lah crit damage ya meskipun ya kagak penting-penting amat ya ini juga jelek banget jadi buat kalian yang mau ngatain bang kenapa kemarin itu nggak mau full topas tapi dapet topas karena nggak sengaja tapi nggak sengaja ini yang bikin gue dapet bronya E2 gue lebih seneng dapet bronya-nya daripada topas ya sumpah tapi sih nggak salah juga ya dikarenakan ya kalau gue main kayak gini kan ada topas gitu kan ada yang ada yang ini loh yang bikin kita fokus ke layar oke lah ya oke lah videonya pendek aja gue juga baru ngedit nggak bakal gue edit kayaknya ya ini cuma kayak video klarifikasi doang dan biar gue nggak dibilang orang ngebaduk ya gede ya gagal fokus anjing yowes lah gue juga mau ngasih tau juga gue juga sekarang udah partneran sama mbahgaming.com ya kalau kalian mau top up game apapun mau itu hsr, genshin impact, mobile legend, class of class atau yang lain-lain ya dimbagaming.com itu mereka lengkap banget prosesnya cepet dan kalian pakai kode andreas untuk dapetin ekstra diskon lagi yowes gitu aja videonya thank you semua yang udah nonton jangan lupa like, comment, serta subscribe channel ini yaaa adiós yaaa adiós